ini ngengat sudah tiga hari lamanya mati ini jadi ini sudah bangkai saya pernah ketemu ini sehari lalu di atap setiap hari mati jadi ini sudah bangkai bakterinya sudah banyak makanya saya tidak seorang kan pegang dengan angan dan jujur ini kita sudah pakai masker tapi baunya sangat-sangat menyengat harusnya sudah dibuang karena sudah tidak sehat lagi bisa kelihatan jelas ini ngengat bukan kubu-kubu tapi kalau dibalik baru kelihatan nah itu ini kakinya sudah depaunya reka enak sekali pelan-pelan ini sudah ringkih sekali ini kalau kerasin dikit saja kutus jadi kakinya ngengat ada berapa 4 serangga ya kakinya 6 dong berapa kakinya 6 nah iya ini tinggal 4 karena sudah kutus 2 yang saya ketemu ini sudah mati ini tinggal 4 ya sudah dikerubung semut bahkan ambilnya pakai apa ini saya pakai pincet oh iya ini kenapa oh iya tutup lagi pintunya ya ya kita sudah lama sudah lama tidak ketemu saya masih belum cerita ya mungkin sudah hampir setahun kok saya lihat saya sudah absen dari youtube jadi ini hobi baru saya namanya lepidopteris lepidopteris itu meneliti tentang lepidoptera lepidoptera itu apa ini ya ini lengat dan kupu-kupu salah satunya ini warnanya bagus ya kuning coraknya juga coraknya juga sederhana oh iya minta minta bantuannya saya gak tahu ini lengat jenis apa betina atau jantan kalau ada yang tahu tolong tulis di komentar bawah yang saya tahu dari yang saya analisis ini lihat dari lihat dari badannya sama dari antenanya ini lengat ini mirip sama lengat atlas bukan mirip sih tapi satu keluarga dengan lengat atlas yang besar besar coraknya banyak antenanya antenanya beda ini jadi antenanya dia mirip cemara tuh sulit ini saya berdekat sebaik kelihatan jadi antenanya ini seperti pohon cemara bentuknya beda sama kupu-kupu kalau kupu-kupu kan antenanya kurus ujungnya melemak ujungnya jadi bundar dan lagi kalau bisa diperhatikan lengat ini badannya lebar kelihatan ya jadi ini yang saya tunjuk ini badan ini juga badan ini bagian thorax kalau tidak ada mulai dari sini sampai pojok ini abdomen beruas-ruas ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 ruas untuk yang ini ya kakinya putus 1 kakinya putus 1 oh iya enggak ini kelempar jadi ini saya mau tunjukkan sekarang bedanya mengangat sama kupu-kupu apa tahu enggak kemudian kambang jatuh ya bedanya apa kupu-kupu lebih kecil nah iya betul ini lebih besar tapi mengangat pun ukurannya kecil juga ada ya udah-udah kalau lampu merahnya mati itu mati juga jadi di sini bisa kita lihat mengangat ini bulunya banyak sekali kalau kupu-kupu mungkin bulunya cuma di badannya di punggungnya tapi mengangat ini bulunya bukan cuma di punggungnya sampai sayap-sayapnya pun juga berbulu kepalanya juga baunya tambah kuat nanti lagi harus segera dibuang enggak boleh tahan aman-aman ini saya kakek kaca belor ya saya harus saya harap kelihatan ini bagian sayap nebal jadi mengangat-ngangat seperti ini sekali dia keluar dari kepompong sudah dia cuma tujuannya cuma buat cari pasangan kawin setelah itu sudah mati tinggal bangkai seperti ini ya itu memang mekanismenya karena mengangat ini enggak punya mulut kupu-kupu kan punya belalai namanya proposis mengangat enggak punya tapi bukan berarti semua mengangat enggak punya tetap ada mengangat-ngat tertentu yang punya proposis juga sedangnya saya balik ya jangan gitu ya itu dia matanya hitam dua kelihatan sekaknya putus habis satu kemarin masih ada lima jadi gimana bedain enggak sama kupu-kupu selain badannya tadi yang kurus sebenarnya apa ya sebenarnya yang bisa dilihat dulu jadi pertama kupu-kupu kalau hinggap sayapnya nutup ya nutup sayapnya jangan mengangat kalau hinggap seringkali sayapnya dibuka ya seperti ini buka ini posisinya dia lagi hinggap dan juga kupu-kupu lebih aktif kalau mengangat itu lebih pasif dia kupu-kupu biasanya pagi hari dia gerak sedangkan nge-ngat kalau gerak malam hari dia terbang cari pasangan keluar dari kepompong geraknya malam hari kupu-kupu lebih aktif gimana dia bukan dia kalau hinggap sayapnya enggak cuma nutup kadang dibuka juga nutup-buka-nutup kalau ada yang perhatikan nah itu yang pertama kalau dia hinggap kedua yaitu tadi badannya jadi ngangat jadi kupu-kupu badannya kurus ini kelihatan ngangat bagian thorax nah besar ya tebal kalau kupu-kupu enggak bagian thoraxnya pun yang pertama tadi diperhatikan kalau hinggap yang kedua seperti yang pertama tadi badannya kalau kupu-kupu kan badannya ramping dari thoraxnya abdomennya itu lebih ramping jangan kalau ngangat ini ya ini seperti yang saya bilang tadi kan bisa kelihatan thoraxnya lumayan besar abdomennya pun juga yang ini sudah mengecil sudah menyusut ini hasilnya besar lalu ya kalau ngangat ini kalau dilihat bentuknya tanpa sayap itu seperti kumbang sebenarnya dan juga ngangat ada yang punya proposis ada yang enggak punya seperti yang sudah disingkung sebelumnya kalau jenis yang seperti ini enggak punya proposis makanya dia cuma hidup sampai 5 hari aja selatu mati udah kupu-kupu yang punya proposis dia bisa makan nektar itu pun hidupnya cuma 7 hari kalau ngangat yang punya proposis umurnya sedikit lebih lama dari ngangat yang biasa yang enggak punya proposis walaupun dia tetap bisa makan lalu perbedaan ketiga ya ya lihat di kaki dan antenanya seperti yang tadi kalau antena kupu-kupu kurus ujungnya bulat ngangat ada yang antena seperti cemara ada juga yang antenanya cuma seperti antena semut nah sedangkan sedangkan untuk kakinya kalau yang kupu-kupu tadi kakinya ramping lebih ramping sedangkan ngangat ini kakinya tebal tebal dan bukan cuma tebal tapi berbulu juga nanti saya angkat biar kelihatan itu kaki satunya nah itu dia kakinya jadi kakinya tebal dan berbulu ya dan perbedaan perbedaan terakhir ini yang kelihatan jelas sayapnya jadi sayapnya yang enggak ngangat sama kupu-kupu bedanya apa? ada bulunya nah bukan bukan ada bulunya sayapnya kupu-kupu lebih menarik warnanya lebih bagus lebih banyak motif lebih banyak corak bahkan kupu-kupu warna biru ya walaupun itu itu bukan bener-bener biru dia enggak punya kupu-kupu enggak punya pigment biru nah ngangat ini ngangat ini warnanya lebih sederhana dan enggak sampai secerah kupu-kupu warnanya lebih suram ya ini kayak ini warnanya cuma kuning solid seperti ini ini kan tidak terlalu cerah ya cenderung buram seperti daun kering kalau sudah warna kuning dan juga coraknya enggak banyak kan cuma coklat-coklat-coklat ini bagian balik ini lebih sedikit coraknya kalau bagian baliknya nah coraknya lebih banyak seperti apa ini seperti kain kain batik kain batik kuning dikasih canting warna coklat itu ada tujuannya juga warnanya sederhana itu supaya supaya ngangat ini bisa kamuflase bisa bersembunyi dari predator-predator yang memang mau makan karena itu warnanya enggak terlalu mencolok sederhana dan warnanya bisa membaur sama lingkungan tempatnya diada bukan cuma warnanya coraknya pun juga menyesuaikan sama tempat hidupnya dia buat yang yang pernah belajar di SMA seleksi alam ada dibahaskan tentang ngangat Bistone Petularia gimana ngangat itu kena seleksi alam dulunya ngangat yang bagus-bagus warnanya pun ada coraknya macam-macam revolusi industri lingkungan tempatnya dia hidup pun berubah warnanya jadi gelap karena tertutup apu nah karena gelap itu ngangat-ngangat yang tadi warnanya cerah cantik-cantik itu akhirnya gak bisa sembunyi lagi mereka mereka kena predator karena yang sudah bercorak-corak dimakan predator jadi yang tersisa cuma yang bisa sembunyi ada yang warnanya cuma gelap sama kayak lingkungan sekitar ada juga yang warnanya abu-abu atau hitam putih coraknya seperti pohon-pohon tempat dia tinggal yang ada corak hitam putihnya mungkin pohonnya bergerak atau berlumut seperti itu makanya dia tidak terlihat oh iya bentuk sayapnya ngangat dan kupu-kupu ada perbedaan kalau yang ini kan bentuknya masih sama seperti kupu-kupu tapi kupu-kupu bentuk sayapnya tidak sebanyak ngangat kupu-kupu bentuk sayapnya mungkin cuman yang seperti ini satu panjang paling lebar satu lagi yang lebih pendek untuk penyeimbang dua rapis nah kalau ngangat bentuknya macam-macam sayapnya seperti ini jenisnya ngangat saturnit ada lagi ngangat yang namanya ngangat elang atau sphinx mode eagle mode itu bahkan sayapnya kecil bentuknya seperti pesawat terbang ya ini yang saya tunjuk seperti itu badannya tebal itu ngangat elang namanya ada lagi bahkan ngangat bentuk sayapnya kecil cuman kayak gini nggak lebar seperti ini jadi sayapnya bisa dilipat jadi kalau ngangat bentuk sayapnya lebih bermacam-macam daripada ini oke sekian aja video saya ini tentang ngangat ini ya sekian video saya ini tentang ngangat ini jangan lupa komentarnya ya saya tunggu tolong ini abukan pintunya sudah lepas eh saya mau lepasan nggak apa lepasan saya harap video saya ini bermanfaat oke jadi sampai ketemu kembali di video video berikutnya ini apa pegang buang ayo 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 apoi Terima kasih.